Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel ini Oke, untuk kali ini Kita akan coba belajar membaca sirkuit hidrolik Sirkuit yang sangat sederhana sekali Bagi para pemula Ataupun bagi semuanya sebagai pengingat Ini adalah sirkuit yang sangat sederhana Basic atau teori dasar dari sistem hidrolik Baik di bulldozer, wheel loader, ataupun eksavator Semua memakai sistem hidrolik Dengan prinsip kerja yang sama Oke, kita mulai Pertama disini adalah tanki ya Oil tank Oil tank atau tanki oli Yang berfungsi untuk menampung oli Dan sebagai pendingin oli Disamping untuk menampung juga sebagai pendingin Tempat mendinginkan oli Ini nombor pertama Yang kedua adalah filter atau setrainer Setrainer ini filter atau saringan yang lebih kasar daripada filter yang mau masuk atau yang setelah pompa yang mau masuk ke sistem Ini biasanya sebelum pompa Pasti ada yang namanya setrainer Menjaga agar oli yang masuk ke pompa selalu bersih Agar pompa terhindar dari kotoran Yang mengajibatkan kerusakan Misalnya kalau disini ada kerusakan-kerusakan dari atas cemen ataupun pompa sendiri Biasanya disini ada gram-gram besi ya Atau waktu pengisian oli Ada kotoran yang ikut masuk Ini tugasnya menyaring oli dari kotoran Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah pompanya Pompa Pompa berfungsi memindahkan oli dari tanki ke sistem Outputnya pompa adalah aliran atau flow Sekali lagi fungsinya adalah menghasilkan aliran bukan tekanan Ada pun oli yang sudah disuplai ke sistem Terus ada hambatan Maka baru timbul tekanan atau pressure Tapi fungsinya oli adalah memindahkan Dari tanki ke sistem Memindahkan oli Outputnya adalah flow atau aliran Cuman pompa memiliki sifat bisa menahan tekanan Bisa menahan tekanan yang ada di sistem Seberapa besar tekanan bisa ditahan oleh pompa Tergantung kekuatan pompa itu sendiri ya Kalau di kompasu ada istilah FGPKS Falgal, falkalsal dan lain-lain Untuk pembahasan pompa nanti di material lain Setelah pompa ini ya Pompa digerakkan oleh engine Motor engine, motor diesel Ini dukungan dengan shaft atau as Pompa Setelah pompa dia ke control valve Namanya direksional control valve Fungsinya untuk mengalirkan oli Aliran oli mau kemana Nah ini tugasnya direksional control valve Jadi mengubah aliran oli Arah aliran oli Direksional kan arah ya Kemudian Selanjutnya Dari control valve menuju ke Aktuator Yang paling gampang kita ambil contoh adalah silinder ya Hidrolik silinder Ini housingnya Atau rumahnya Atau tabungnya Kemudian ini adalah rootnya Asnya atau shaftnya Bahasa tekniknya root Ya Rootnya ini Disini ada piston silinder Kalau oli dari sini Sisi X Masa Maka piston akan bergerak ke sisi Y Rootnya pun ikut bergerak Set gitu Ya Ini ada pistonnya Kalau disuplai dari sisi Y Maka piston akan bergerak ke arah kiri ya Ke sisi X Tugasnya gini-gini aja Oke Kemudian Coba kita bahas satu-satu ya Garis besar daripada ini Setelah pompa Control valve Terus Aktuator ini ya Ini direksional control valve Sebenarnya control valve ada Tiga 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 Pertama adalah direksional Seperti ini Yang kedua adalah Pressure control valve Jadi fungsinya untuk Mengontrol Tekanan yang ada di sistem Ya Yang kedua Yang ketiga adalah Flow control valve Mengatur Aliran Ya Mengatur aliran Yang akan ke sistem Biasanya kalau flow control valve Pada pompa yang jenis Piston pump Yang displacement Variable displacement pump Yang pompa Piston yang sudutnya bisa berubah-ubah Ya itu yang Yang Berdugas Mengatur sudut Itu namanya Flow Control valve Ya Biasanya lembahnya Ada solidnya gini Ya Karena ini masih Awalan Menurut ilmu dasar Ya Pengenalan Kita pakai pompa Yang biasa aja Yang gear pump Yang Vick Vick displacement pump Yang alirannya tetap Ya Nah Tadi sudah tersebutin Ini adalah direksional Control valve Kemudian disini ada dua ini Pertama adalah Main Relive valve Ini yang dimaksud dengan Pressure control valve Komponen Yang berfungsi Untuk Menjaga Tekanan Yang ada di sistem Agar selalu stabil Ya Menjaga Batas Maksimal Tekanan Yang ada di sistem Ini tugasnya Main Relive valve Oke Kita Coba Baca Aliran Olinya Coba Berimajinasi Dari tank Menuju pompa Di Sepoleh pompa Terus Dari pompa Disuplai ke Control valve Ya Control valve Sepul Ya Ini lubang-lubang Ya Sebenarnya Arah panah Ini Untuk posisi Ini posisi Si control valve Duplay ke X Ini namanya Bottom Ya Sisi bottom Silinder ya Sisi belakang Yang disini Yang disini Kita sebut Sebagai Sisi head Yang Y Ini Sisi head Jadi P ini Port P Aliran P ini P yang ketemu Pompa Yang Oli Supply Supply Oli Ini Ke Color valve Lurus Ke Arah X Ke Bottom Mengakibatkan Piston Silinder Ini Bergerak Ke Arah Y Bergerak Ke Arah Y Ini Ini Kan Di Tengah Setelah Ada Aliran Dia Bergerak Ke Arah Y Begini Setelah Disupply Terus Maka Tekanan Disini Akan Naik Apabila Posisi Contra valve Sedemikian Ini Terus Akan Naik Kalau Mentok Operator Terus Menggerakkan Tuas pedal Ke Arah Keluar Seperti Ini Ke Arah Keluar Maka Tekanan Di Sisi X Ini Akan Naik Ya kan Lama-lama Akan Naik Karena Mempakan Supply Terus Pompa Ini Vick Nucle Terus Tekanan Akan Naik Terus Disini Naik Dari Pompa Ini Sampai Sistem Ini Tekan Naik Nah Seberapa Maksimal Tekanan Yang Ada Di Sistem Ini Dipadesi Oleh Relive Love Ini Contoh Setting Pressure Yang Ada Di Sepering Ini 210 Kilo Terus Disini Akan Menekan Piston Yang Ini Ke Arah Bawah Maka P Dengan T Akan Ketemu Maka Pressure Yang Ada Di Sistem 210 Maksimal Kemudian Untuk Menghindari Abnormal Pada Main Relive Pave Pone T Pone